Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat, Yang Mulia Presiden Abdul Fattah As-Sisi Yang luar biasa telah membangun Mesir dengan visi 2030 Yang Mulia Seh Prof. Dr. Usama Ashari Menteri Wakaf dan Ketua Majelis Tinggi Urusan Agama Islam Yang Mulia Seh Prof. Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Adwaini Deputi Grand Sheh Al-Azhar As-Sharif Yang Mulia Mufti Negara Mesir Seh Prof. Dr. Nazir Ayat Yang Mulia Dr. Ali Jum'ah Yang Saya Hormati En daarom ELLA I'd like to welcome myеть How part бес- I'd like to welcome my status wal watan al-arabi wabinai al-alaqat at-tayiba bi biladina indonesia kama urahhibu ma'ali wazir al-awqah bijumhuriyati misra al-arabiyah al-ustad al-doktor usama al-sayid al-azhari kama urahhibu wakil al-azhar al-ustad al-doktor muhammad abdu rahman al-duaini niyabatan an-fadilat al-imamil akbar al-ustad al-doktor ahmad al-tayib shaykh al-azhar kama urahhibu al-sayid mufti al-diyar al-masriyah al-ustad al-doktor nazir ayat wakama urahhibu al-ustad al-doktor alikumah wa urahhibu saada al-manassah al-kiram wa saada al-duyuf min wufud al-umah al-islamiyah wal-arabiyah tidak lupa para pembicara yang terhormat serta para hadirin sekalian wakama urahhibu saada al-manassah al-karima al-mutahaddisun pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada yang mulia Presiden Abdul Fattah Assisi yang telah mengundang saya untuk hadir dan berpartisipasi dalam Muqtamar Internasional Majelis A'la Al-Syu'un al-Islamiyah yang ke-35 yang diselenggarakan di Kauri ini Dalam acara yang bergensi ini tema yang akan didiskusikan adalah peran perempuan dalam membangun kesadaran Bagi saya masalah perempuan memang selalu menarik untuk dibicarakan karena perempuan adalah tokoh sentral dalam kehidupan umat manusia Selama sembilan bulan perempuan mengandung anak manusia Setelah itu ia harus berjuang mati-matian untuk melahirkannya merawat dan menyusuinya mengajarinya berjalan dan berbicara sampai ia menjadi dewasa perempuan yang mengajarkan tentang cinta dan kasih sayang Tetapi mengapa sosok yang berbalut kelembutan ini masih selalu harus bersimbah dengan ketertindasan Atas dasar inilah dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman dalam menegakkan keadilan bagi mereka yang selama ini dicap sebagai kaum yang lemah Saya yakin perempuan terlahir bukan sebagai bayang-bayang lelaki tetapi perempuan berhak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri Akhirnya atas prakarsa bersama sejumlah kalangan akademisi kami mendudukan sebuah lembaga dengan nama amal hayati Nama ini adalah pemberian suami saya yaitu Presiden Republik Indonesia yang keempat Abdul Rahman Wahid yang saat beliau kuliah di Universitas Al-Azhar ini beliau sangat mengembari lagu-lagu Umi Kultum yang salah satunya berjudul Amal Hayati Nama inilah yang kemudian diberikan kepada kami Para hadirin yang terhormat Untuk mengefektifkan dan mensinergakan kerja lembaga amal hayati kami membentuk beberapa divisi Setiap divisi memiliki program kerja yang spesifik tetapi senantiasa diintegrasikan dengan divisi lain sehingga arah program kerja menjadi lebih fokus dan tepat sasaran Divisi-divisi tersebut adalah sebagai berikut 1 Divisi advokasi dan pendampingan perempuan korban kekerasan atau perlakuan tidak adil yang terjadi A di ranah domestik akibat kekerasan yang dilakukan oleh suami atau yang dilakukan oleh orang-orang yang serumah B ranah publik seperti perkosaan pelajahan dan lain sebagainya di tempat kerja seperti gaji yang berbeda antara laki-laki dan perempuan di ranah politik kuota perempuan masih tidak sebanding dengan kuota laki-laki kekerasan yang diakibatkan oleh pemahaman agama yang bias gender dua divisi forum kajian kitab kuning divisi ini melakukan kajian-kajian kritis terhadap kitab kuning yang menjadi rujukan di karangan persantren kitab kuning yang digaji adalah yang terkait dengan ketimbangan gender atau gender inequality dalam kajian ini melibatkan para ulama akademisi penggerak sosial dan aktivis perempuan salah satu kitab yang dikaji adalah kitab ukudulujain saya jelaskan di sini kitab kuning adalah kitab tipis berwarna kuning yang berisikan tata cara rumah tangga kehidupan sosial dan lain lainnya yang isinya merendahkan perempuan dan bias gender dalam forum ini kitab-kitab tersebut di reinterpretasi diri rait dan yang berkeadilan gender akhir tahun lalu yaitu tahun 2023 kami melakukan kajian kritis mengenai hitam perempuan ditinjau dari Al-Quran hadis Nabi serta pendapat para pakar termasuk pendapat Dewan Fatwa Masir Dr. Ali Jum'ah dan Krense Al-Azhar University Syekh Sayyid Tantawi Hasil Langsung menerunkan Peraturan Permemerintah Nomor 26 Serip 2024 Pasal 102 yang melarang hitam perempuan Divisi 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 Sosial Kemanusiaan Divisi ini bertugas melakukan berbagai bentuk kegiatan sosial kemanusiaan memberikan pertolongan kepada mereka yang mengalami kesulitan khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan Berbagai kegiatan yang dijalankan Divisi ini meliputi A. Membantu anak-anak sekolah yang kurang mampu B. Menyelenggarakan pemeriksaan pap smir dan mamografi bagi ibu-ibu yang kurang mampu secara cuma-cuma Kegiatan ini diharapkan dapat membentukan perempuan untuk menjaga kesehatannya Serta dapat terwujud masyarakat adil dan setara Yang terbebas dari kekerasan dan diskriminasi Berdasarkan prinsip moral, agama, dan kemanusiaan Yang keempat Divisi pengembangan pluralisme dan kerukunan umat beragama Tugas divisi ini adalah Membangun relasi dan interaksi yang setara Antara umat beragama Supaya terbentuk kesadaran dan pemahaman keagamaan Yang toleran, moderat, dan berkemanusiaan Kegiatan ini dikemas dalam bentuk sahur bersama kaum du'afa dan kaum marjinal Dalam kegiatan ini Selain untuk mengingatkan Agar dapat menjalankan ibadah puasanya dengan sebaik-baiknya Dan juga hendaknya mengingat sabda Rasulullah yang mengatakan Banyak orang yang berkuasa Tetapi tidak mendapatkan apa-apa Kecualitan lapar dan dahaga Juga mengingatkan bahwa puasa itu mengajarkan Tentang kerukunan Tentang kerukunan Saling tolong-menolong Saling menghargai dan saling mengasihi Ini semua sangat penting untuk disampaikan Terutama bagi kami rakyat Indonesia Yang masyarakatnya bersifat majmuk Oleh karena itu Dalam pelaksanaannya Saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air Apapun sukunya Dan apapun agamanya Untuk ikut bersama-sama Menjelenggarakan sahur Acara sahur bersama Ini sebagai wujud Adanya tali persaudaraan yang kokoh Yang saling menghargai Saling mengasihi Dan saling tolong-menolong Agar saudara-saudaranya yang berakama Islam Dapat menjalankan ibadah kuasanya Di bulan cuci Ramadan Dengan sebaik-baiknya 5. Divisi publikasi Divisi ini bertugas untuk mengumumkan Hasil kajian dan laporan-laporan yang lain Selanjutnya Akan dicetak Dan kemudian disebarluaskan Untuk dikaji masyarakat Terutama masyarakat pesantren Dari berbagai kegiatan yang telah kami laksanakan Ada beberapa catatan Yang perlu saya disampaikan Dalam forum yang mulia ini 1. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Amal Hayati Mendapat respon yang baik dari kalangan masyarakat Respon ini Tidak hanya dari kalangan Kaum perempuan Atau mereka yang peduli pada Gerakan membeli Kesetaraan gender Tetapi juga Dari berbagai komunitas lain Seperti pesantren Seniman Akademisi Beberapa yayasan sosial Bahkan dari kalangan pemerintah Dan beberapa lembaga Dari luar negeri Repon positif ini Dibuktikan dengan partisipasi mereka Dalam setiap kegiatan yang saya lakukan Bersama Yayasan Amal Hayati 2. Apa yang kami lakukan Dapat menjadi inspirasi Bagi para aktivis gerakan perempuan Maupun para korban Berbagai pelatihan yang kami lakukan Telah melahirkan sosok perempuan Yang terlibat dalam Berbagai gerakan Kesetaraan gender Baik secara individu Maupun lembaga Atau komunitas Pendampingan dan advokasi yang kami lakukan Telah menemukan keberanian Di kalangan kaum perempuan Untuk bisa berbicara Atau sikap Menyampaikan penderitaan Dan merawakan ketidakadilan Yang mereka alami Kepada publik Pada hadirin sekalian yang terhormat Saadatul Hudur Al-Kiram Sebelum saya menutup Pediat sambutan saya Saya ingin menyampaikan Apresiasi-apresiasi yang sedalam-dalamnya Dan setinggi-tingginya Kepada Dr. Usama Ashari Menghadiri konferensi ini Saya membayangkan Sebuah kebanggaan Yang pasti dirasakan oleh Ibu dari Dr. Ashari Fa'ahuduri wa musyarakati Fi hadhal mu'tamar Ka'annani ummin Liwazirin awqaf Karena beliau lah Yang telah melarikan Seorang pemimpin Yang punya peran Yang besar Untuk memajukan perempuan Dan melawan Stereotipi negatif Dari masyarakat barat Terhadap perempuan muslim Lianna tilkal um Al-Karima Qad walidat Hada al-wazir Wahada syaks Al-kabir Alladi tadfa'u An-dawri al-mar'ati Wa tuwaddihu An-tashwihi Suari al-mar'ati An-dal ghar Kebanggaan beliau Tentunya Adalah kebanggaan Kitab semua Wa idha kanat dilkal ummu Fakhuratun Bidhalikal mauludi Fanahnu jami'an Fakhurina Bidhaikal maulidil waziri Semoga Dokter Ashari Dan semua laki-laki Yang melindungi perempuan Diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikianlah Sambutan dari saya Semoga Bermanfaat Hada minni Wa as'al allaha An-ya'umma An-naf'a Lil biladi Wal'ibadi Jami'an Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Akhiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh